Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam, kedalam terakhir Salam Intro Sahabat Puan Maharani Ketua DPR RI Kembali mematikan mic Yang saya tau ini udah dua kali ya Tiga kali sebenernya Tiga kali? Tiga kali Wah saya ketinggalan berita ini namanya Jadi yang pertama waktu matiin mic anggota partai dari Demokrat Yang kedua saat pelantikan Andika Dari PKS yang sekarang tentang LGBT PKS juga Ya ini memang dari PKS Dari fraksi PKS Oh jadi PKS sudah dua kali ya Sekali lagi hat-trick Ini kayak pemain bola ya Selebrasinya kayak gimana nih Kalau udah hat-trick Biasanya beda ya Jadi kejadian ini Memang bukan yang pertama kali Dilakukan oleh ketua DPR RI Puan Maharani Nah kejadian ini bermula ketika Puan Maharani akan menutup rapat yang sudah berlangsung selama tiga jam Ya memang lama juga ya Ya memang lama juga ya tiga jam ya Apalagi waktu juga menunjukkan sholat zuhur kan Sudah masuk sholat Sudah masuk sholat waktu sholat zuhur Nah fraksi wakil rakyat dari fraksi PKS ya Interupsi Ingin menyampaikan persoalan LGBT Dikasih waktu oleh Puan Maharani Oke satu menit Ya mungkin dengan pertimbangan sudah masuk sholat zuhur ya kan Tetapi ditawar empat menit lah gitu loh Diberikan lah waktu Nah mungkin waktunya sudah habis Dimatikan mic-nya gitu loh Kira-kira begitu lah kejadiannya Ya ya Saya ingat tuh yang pertama kali Puan matiin mic kemudian disebut ratu mic katanya Entahlah yang kedua apa tuh julukannya Apalagi sekarang muncul yang ketiga Tapi gini kang Ini menarik ketika kita membahas seorang Puan Maharani Matiin mic Jadi kita bisa lihat minimal dalam dua perspektif Yang pertama tentang waktu Waktu yang diberikan semenit Maksudnya Puan mungkin diminta empat menit oleh anggota PKS Ya Di jalan Jadi si anggota PKSnya menganggap empat menit Puan menganggapnya satu menit Jadi setelah selesai satu menit dimatiin Untukkan pada masa pandemi COVID Dan sudah masuk dalam waktu sholat zuhur Yang terhormat para anggota Dewan Hadirin yang kami muliakan Dengan demikian Selesailah Interupsi piminan Tolong Pak tadi saya sudah sampaikan Sudah masuk ke acara sholat zuhur Piminan Piminan intrupsi Satu saja Satu menit Pak Empat menit piminan Terima kasih piminan Ini sudah tiga jam Terima kasih Atas waktu yang diberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pimpinan dan anggota di PRRI Serta hadirin yang terhormat Saya Amin Aka Nomor anggota A447 fraksi PKS Dapil Jawa Timur 4 Ingin menyampaikan hal penting terkait Ketentuan umum hukum pidana kita Undang-undang tentang Tindak pidana kekerasan seksual Telah diundangkan Dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 Dalam pasal 4 Undang-Undang TPKS Dijelaskan bahwa Tindak pidana kekerasan seksual Terdiri atas tindakan-tindakan Yang melecehkan, memaksa, menyiksa, mengeksploitasi, dan memperbudak Sayangnya Undang-Undang ini Tidak mengatur tindak pidana kesusilaan Secara lengkap, integral, dan komprehensif Karena tidak memasukkan ketentuan Tentang larangan perzinaan dan penyimpangan seksual Yang tentu dilakukan dengan persetujuan Sehingga dapat diinterpretasi Undang-Undang ini setuju dengan konsep seksual concern Saat ini terdapat kelemahan dalam regulasi Yang mengatur tentang perzinaan Karena norma perzinaan yang telah diatur Dalam pasal 284 KUHP Bermakna sempit Karena tidak bisa menjangkau perbuatan zina Yang dilakukan oleh pasangan Yang keduanya tidak terikat pernikahan Dengan pihak lain Hal ini bertentangan dengan nilai agama Dan nilai kehidupan masyarakat Indonesia Yang memaknai bahwa perzinaan Meliputi segala bentuk persetubuhan Yang dilakukan dengan selain suami atau istri Selain itu Saat ini juga terdapat kekosongan hukum pengaturan Tentang larangan penyimpangan seksual LGBT Karena tidak ada satupun hukum positif Indonesia Yang melarang perilaku LGBT Serta propagandanya di ranah publik Beberapa waktu lalu sempat muncul video podcast Yang menampilkan pasangan gay Ragil Mahardika dan Frederick Follett Yang diunggah di kanal Youtube Deddy Korbosir Video ini telah ditonton lebih dari 5,4 juta kali Dan menimbulkan kontroversi karena menampilkan wawancara terkait banyak hal Mulai dari gaya hidup sebagai gay Bagaimana dan apa yang menyebabkan keduanya menjadi gay Serta selok-belok percintaan antara pasangan sesama jenis Meskipun kemudian Deddy Korbosir meminta maaf dan menghapus video tersebut dari kanal Youtube miliknya Video tersebut sudah terlanjur Dilihat banyak orang Ini jelas meresahkan Karena dapat menginspirasi orang lain untuk meniru melakukan hubungan sesama jenis Terkini Kedubes Inggris di Indonesia mengibarkan bendera LGBT Dan diunggah melalui akun resmi Instagram At UK Indonesia Pengibaran bendera LGBT ini tentu menyelut kemarahan masyarakat di Indonesia Karena LGBT berdentangan dengan nilai-nilai Pancasila Menimbang kejadian-kejadian tersebut Untuk menanggulangi persoalan perzinaan dan penyimpangan seksual Menjadi sangat penting untuk mengesahkan revisi KUHP Yang didalamnya mengatur tentang rumusan tindak bidana kesusilaan secara lengkap Integral dan komprehensif Meliputi perbuatannya mengandung kekerasan seksual Yang terhormat para anggota Dewan Hadirin yang kami muliakan Dengan demikian selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini Selaku pimpinan rapat Kami menyampaikan ucapan terima kasih Pada yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian Atas ketekunan dan kesabarannya Dalam mengikuti rapat paripurna DPR RI hari ini Dengan seizin sidang Dewan Maka perkenankan kami menutup rapat paripurna Dengan ucapan Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kalau memang perspektif puan begitu Artinya satu menit selesai dimatiin Tapi minimal ada etikanya lagi Apa etikanya? Ya direspon Oke terima kasih Mohon maaf saya matikan Ini sudah dibahas tadi Kita akan coba rangkum ini Dalam kesempatan sidang yang berikutnya Di waktu yang kapan gitu Nah ini gak ada Ini lempeng saja matiin Baik kita tutup Seperti yang tidak ada apa-apa Jadi diabaikan Ini luar biasa ya Seorang ketua DPR Timpinan Tidak menunjukkan sense of leadershipnya Dan itu tadi betul Bukan yang pertama Yang ketiga ini Kejadian yang pertama dan kedua pun sama Dengan wajah lempengnya lurusnya gitu Seperti pemimpin yang otoriter aja gitu Padahal kan kita Katanya kekeluargaan Katanya Pancasila Kok gak menunjukkan ke Pancasilaannya gitu Mbak Puan ini Itu perspektif yang pertama Yang kedua Kalau kita lihat tadi Sudah memasuki waktu sholat Ini juga ada Beberapa sudut pandang Ada yang memang Betul-betul Strik Artinya ketika masuk azan Atau azan sudah berkumandang Apapun yang sedang dikerjakan Hentikan Itu tanpa tedeng aling-aling ya Tidak ada alasan apapun Hentikan Tapi kalau mau itu yang dilakukan Mestinya Puan pun tidak memberikan Waktu satu menit Karena sudah habis gitu Atau bahkan lebih baik lagi Misalkan ke depannya Sidang itu Lima, sepuluh menit sebelum azan Ya fix Berhentikan Kalaupun mau dilanjut Nanti satu jam berikutnya Setelah makan siang Tapi kalau setelah makan siang Biasanya ngantuk Banyak yang tidur Nah Tapi ada juga pandangan yang menyebut Bahwa karena ini dianggap Hal yang penting Zuhur kan ada sekitar Tiga jam Nah itu kan masih bisa dilakukan Di setelahnya Tapi ini hal yang urgent Untuk negeri ini Ya bisa Ada pandangan begitulah Mesti bisa lah Silahkan diselesaikan Biar tuntas gitu Tapi kan seharusnya juga Apalagi ini Wakil rakyat dari fraksi PKS Dimana PKS adalah Partai Islam Yang tak Identitasnya Ya kan Terhadap agama Islam Kan seharusnya juga mengerti gitu Artinya dari persektatif ini ya Sebagai Wakil rakyat Dari partai Islam Ya kan Oh waktu zuhur Udah masuk Yaudah Berhenti dulu Minimal Meminta waktu setelah itu Ya Baiknya Idealnya barangkali begitu ya Tapi kita gak tau tuh Konteks disana Apakah akan dilanjut Nampaknya kan tidak juga Tentu Kita juga pernah dengar Di kesempatan yang berbeda Saya pernah Mendengar Apa yang disampaikan Puan Bahwa Sidang paripurna itu Sekarang dibatasi Di 2 jam setengah Nah itu sudah 3 jam Berarti sudah lebih Karena masa pandemi katanya Padahal harusnya kan Pandemi sekarang sudah dilonggarkan Aturan PPKM dan segala macam Harusnya ditambah juga Karena 3 jam diskusi Tentu sesuatu yang cukup melelahkan Tapi ingat Anda itu wakil rakyat Anda itu digaji besar Pakai uang rakyat Indonesia hari ini Sedang tidak baik-baik saja Banyak persoalan yang tidak selesai Dan salah satunya itu Kontribusi peran DPR Yang tidak efektif Nah harusnya Ditambah 6 jam pun Harusnya gak masalah Emang kerjanya harus Berkoordinasi Berdiskusi Berdebat Dan seterusnya Terlepas dari nanti Ini kan secara fisik Harus dijaga Ya istirahat dulu lah Setengah jam Satu jam Mandi dulu lah Katanya toiletnya Luar biasa bagus Di sana Ya Itulah Jadi artinya Anggota DPR ini Saya kira Kita himbaw secara keseluruhan Bukan 1-2 orang saja Anda itu di mata rakyat Kepercayaannya sudah turun Jadi tolonglah Tunjukkan Tunjukkan Effort yang lebih Dari biasanya Tunjukkan Keberpihakannya Kepada rakyat Apalagi Ini tadi Urusannya LGBT Urusan Perzinahan saja Ini masih belum Clear Kok bisa Zina Zina Di hukum Dengan catatan Kalau ada salah satu Yang merasa jadi korban Atau merasa Salah satunya Tidak terima Jadi kalau Atas dasar suka sama suka Maka itu tidak masalah Bahkan Termasuk itu Termasuk LGBT Kalau suka sama suka Ya gak masalah Ya mau dibawa kemana Negeri ini Kan itu sudah diharamkan Oleh seluruh agama Yang diakui di Indonesia Kok bisa ada ruang-ruang Yang seperti itu Ini catatan yang luar biasa Membahayakan negeri ini Kalau tidak segera diselesaikan Dengan fair Dengan melihat Kepentingan umat Islam Di Indonesia Nah ini yang menarik juga Kang tadi Bicara soal LGBT Jadi dia Wakil rakyat ya Anggota DAPIRA Ini dari fraksi PKS ini Amin Aka Kalau tidak salah Namanya itu Menyampaikan Dalam interupsinya itu Ada kekosongan hukum LGBT di Indonesia Yang mengatur Persoalan Ya tadi Lesbian Gay Biseksual Dan transgender Dan terhadap Pengibaran Bendera Pride Flag Judulnya juga Pride Flag Berarti bendera kebanggaan Bendera LGBT Oleh kedutaan besar Inggris Walaupun memang Duta besar itu sudah dipanggil Sama Menteri Luar Negeri RI gitu Tetapi ini memang Harusnya menjadi Persoalan serius Yang Apa ya Mungkin bisa jadi Masuk dalam Program Balignas gitu ya Artinya Betul-betul dibahas Persoalan LGBT itu gitu Karena kan Islam sendiri menurut saya Terpecah jadi dua Mui menyampaikan bahwa Ini Artinya Mengecam itu Tetapi satu sisi lagi Ketua PWNU Mengatakan bahwa Itu bukan urusan kita Loh itu ada di Indonesia Kok bukan urusan kita Luar biasa ya Ada Perbedaan Posisi Perbedaan Pendapat Dan Sebetulnya itu Itu yang terjadi Dimana-mana Kalau beda posisi Ya beda pendapat Tapi lucunya Ketika kita menganggap Bahwa Anggaplah itu bukan urusan kita Atau malah ada pendapat lain Kita kan harus menghormati tamu Katanya Jadi dia punya Keyakinan Ya silahkan saja Katanya Tapi bagian UAS tertolak masuk Singapura Kita dibilang Kita gak boleh Maksa masuk rumah orang Kan adabnya begitu Katanya Tiga kali diketok Gak ada Gak boleh Disitu terus Harus balik lagi Ya itu adalah Alasan-alasan Yang terus-menerus Mendegradasikan Marwah Harkat Martabat Indonesia sendiri Jadi yang menurunkan Menjatokannya itu Ternyata bukan pihak lain Kitanya sendiri Ini tindakan pasif Pasif itu Saya kalah Anda menang Karena merasa Barangkali Indonesia Tidak berdaya Di hadapan Inggris Maka kita bilang Itu bukan urusan kita Itu silahkan saja Tapi bagian kita Masuk ke Singapura Ya kita gak bisa Maksain Lah gimana ini Artinya ada Persoalan besar Dalam Perasaan kita Sebagai Warga Indonesia Kita Sebagian kalangan Masih menganggap Kita ini warga negara Kelas 3 mungkin Yang tidak berdaya Di hadapan negara-negara lain Tapi Ya rupanya Itu kita harus Mengintrospeksi Bagaimana ternyata Di kitanya sendiri Termasuk kembali Tadi Di rekan-rekan kita Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pun Tidak bersuara lantang Tentang hal ini Artinya Masalahnya juga ada di kita Memang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!